Itu bukan anak anjing sungguhan, itu hanya mainan. Berikan aku anak anjing basuh itu, rasakan ini. Ayo injek dia! Kalian menyakitinya. Ayo pergi. Kasian, Pak Patroko. Mereka membatalkan lehernya. Rihat, isinya keluar. Aku harus mencari cara memperbaikimu. Hah? Apa itu anak anjing sungguhan? Kenapa mereka meninggalkannya begitu saja? Pulanglah bersamaku. Aku akan merawatmu. Astaga, apakah itu ular? Kotoran hidungku tak mau keluar. Wah, ular itu hampir menggigit kakiku. Kemana dia pergi? Ada seekor anak anjing yang malang di dalam kotak. Oh-oh, sepertinya ular itu menemukan mangsa berikutnya. Oh tidak, anak anjing malang itu. Aku harus menyelamatkannya. Ular itu cepat sekali. Aku tahu ingusku akan berguna. Akanku buntuk menjadi bola dan melemparnya ke luar itu. Rasakan ini. Kena. Hore. Hei, kamu aman anak anjing. Sebaiknya aku periksa keadaannya. Kamu baik-baik saja. Di sana, Chase adalah pelakunya. Apa? Aku harus memberi anjing itu pelajaran. Berikan ibu balonnya atau... Apa ibu akan meledakannya? Lihat saja. Setelah dapat balonnya, potong mulut balonnya. Tunggu sampai balonnya mengempis. Ubah dia menjadi sepatu. Selesai. Diajak kakinya tak akan kotor lagi. Ini adalah trik yang mengagumkan. Berkeliling rumah membuatnya olah. Saatnya untuk istirahat. Awas. Eww. Perasaanku tidak enak. Kamu menginjak kotoran. Astaga, sangat menjijikan. Gunakan alat ini untuk menarik kaos kakimu. Tarik kaos kakinya pelan-pelan. Masukkan ke tempat sampah. Selesai. Apa? Ada kotoran lagi? Ada kotoran kemanapun aku melihat. Oh tidak, ini masalah buruk. Aha, aku tahu. Kita perlu memasang popok liana kanjing itu. Kita harus melatimu di mana kamu bisa buang kotoran. Tak ada lagi kotoran di lantai. Bagus sekali, bu. Chase, di mana kamu? Saatnya makan. Oh tidak, Chase tidak terlihat baik-baik saja. Tidak, aku datang. Ada apa? Bangun, Chase. Kamu sakit? Kita butuh bantuan. Ada apa? Astaga, Chase tidak bergerak. Kita harus memanggil loktor hewan. Aku datang. Wow, cepat sekali. Baiklah, aku perisa detak jantungnya dulu. Coba aku dengar. Suaranya agak lemah. Oh tidak, anjingmu sakit parah. Aku harus menyentiknya dengan obat. Jangan sakiti dia. Ini aman, kok. Jarumnya patah. Apa yang harus kulakukan? Oh benar. Gunakan defibrillator. Siap. Sepertinya kamu malah membakar bulu-bulunya. Apakah tahu berhasil? Saatnya mengeluarkan senjata besar. Aku harus membuka barang rahasianya dulu. Ini dia, camilan anjing paling hebat. Wow, sangat berkilau. Ini obat yang unik. Lihat, hanya dengan aroma camilan, dia sudah merasa lebih baik. Hei, aku sangat senang kamu baik-baik saja. Ternyata dia hanya butuh camilan. Tak boleh ada hewan periharaan di kelas. Semoga aku tak mencurigakan. Aku menyembunyikan sesuatu di tasku. Aku membawa anjingku. Makanlah. Siapa anjing yang baik? Oh tidak, ibu guru datang. Chase, sembunyi. Cepat. Hai, ibu. Ada yang mencurigakan di sini? Apa itu di dalam tasmu? Tidak ada. Aku tidak membawa hewan periharaan. Baiklah, ibu percaya. Oh-oh, Chase mendeteksi masalah. Dia mengikat alis patunya untuk balas dendam. Oh-oh, aduh, aku jatuh. Lebih sia lagi. Chase pipis di sepatu baru gadis itu. Pasti bubunya busuk. Hahaha, itu akibat karena kamu menggangguku. Ayo. Oh tidak, kalian berdua sangat kotor. Kalian membuat tempat dudunya kotor. Saatnya mandi. Chase, mau kemana? Hah? Aku akan mengejar Chase. Oh, ayolah. Jangan membuatku mengejar kalian berdua. Lihat, Chase menuju ke kamar mandi. Dia cerdas. Kamu ingin mandi sekarang? Sini, biar ku bersihkan kotoran dari bulumu. Astaga, berantakan sekali. Sepertinya waktu bersih-bersih masih panjang. Oh tidak, inilah dia goncangan bulu. Merunduk. Aku akan mengoleskan lipstickku. Iuh, apa ini bulu anjing di semua barangku? Astaga, roti lapis favoritku. Iuh, ada yang berbeda. Kenapa ada banyak bulu di roti lapisku? Lihat mainanku yang lembut. Iuh, kenapa banyak bulunya? Dari mana semua ini? Astaga, ada jejak bulu di lantai. Aku harus mengikutinya dan menyelidiki dari mana asalnya. Kemana ini mengarah? Ada jejak? Kita semua harus mengikutinya. Di sana. Aku punya firasat bahwa itu bukan Chase yang asli. Tunggu, ada yang aneh. Itu dia, Chase yang asli. Aku tahu cara membereskan ini. Aku punya singkat khusus bulu. Akanku singkat bulu, Chase? Kita harus lakukan ini setiap hari. Setelah selesai menyikat, tekan singkatnya agar bulunya lepas. Dan akan kuambil dengan jepitan pencetak ini. Tadah, ini adalah buku berbentuk bebek. Bebek berbulu lebih baik daripada bebek karet. Siapa sangka kita bisa membuat mainan dari bulu anjing? Wih, meluncur. Ayo, Chase, meluncurlah. Cepatlah, lamban. Jangan takut. Seperti itu. Menangkan, kan? Kelihatannya Chase takut dengan seluncur. Ada apa? Kenapa dia sembunyi di dalam ember? Lihat mata anjing itu. Jelas ada yang aneh. Chase takut dengan seluncur. Apakah kamu memikirkan yang kupikirkan? Siapkan ember dan pemotong. Hati-hati saat memotong ember menjadi dua bagian. Kita gunakan separuh embernya sebagai seluncur. Pelampung kolam sebagai pegangannya. Dan kolam bola untuk mendarat. Ayo ambil, Chase. Lihat, kawan. Kami membuat seluncuran untukmu. Sepertinya Chase menikmati seluncurannya yang baru. Di mana sendalku yang sebelah? Aku sudah mencarinya berjam-jam. Hah? Anjing nakal itu mengunyah sendalku. Anjing nakal? Kembalikan. Jangan bermain tak tarikan denganku. Ku bilang kembalikan. Jangan menatapku seperti itu. Hayah! Cari benda lain untuk takunya. Lihat yang kamu lakukan pada sendalku. Bagaimana aku bisa memakainya? Anjingmu merusak sendalku. Kamu mencium itu? Ya. Astaga. Para kuman bersenang-senang di dalam mulut anak anjing itu. Saatnya menyikat giginya. Eww. Gigimu kotor dan menjijikan. Jangan bergerak saat aku menyikat gigimu. Berhenti menggigitnya. Aku tak percaya dia merusak sikat giginya. Kita perlu rencana lain. Aku punya ide. Siapkan sarung tangan. Lalu oleskan lemu jerit lunjuk. Lalu tempelkan sikat di atasnya. Seperti ini. Sekarang jadi lebih mudah menyikat gigi anjing. Buka mulutmu kawan. Kamu tidak bisa menggigit ini. Selesai. Sepertinya dia senang dengan gigi yang bersih. Anak yang baik. Tenang bolanya. Ini momen yang penting. Dia akan mencetak bol kemenangan. Anak anjing itu menggigit kabel TV. O-o. Kenapa TV-nya? Aku tak bisa melewatkan pertandingan ini. Hah? Anjing nakal. Kamu merusak TV-nya. Kamu harus dihukum. Jangan kabur. Ayah, jangan sakiti dia. Dia tak sengaja. Oh, aku punya ide. Potong pipanya menjadi terbuka. Ada cukup ruang untuk kabel di dalamnya. Masukkan kabel TV ke dalam pipa agar mereka aman. Lakukan hal yang sama dengan pipa kuning. Sambungan kedua pipa. Dan kabel-kabel aman. Kita bisa menonton TV dengan tenang sekarang. Oh, lihat kucing itu. Aku suka acara ini. Oh ya? Ini cukup lucu. Oh-oh. Anak anjing itu mencium-cium kabelnya lagi. Sayang sekali, dia tidak bisa menggigitnya. Semoga sukses lain kali, kawan. Aku membuka pintunya. Ada anak kucing kecil. Kamu lucu deh. Ayo ke sini. Anak kucingnya malang. Kamu ikut aku pulang ya. Selamat datang di rumah barumu. Mau menjelajah? Bu, sepertinya dia sudah merasa nyaman. Oh-oh. Ada yang menginjak katuran kucing. Jijik. Ini adalah ayah tiri yang jahat. Eww. Kamu membawa pulang seekor kucing? Berikan itu kepadaku. Keluar. Siapa itu di pintu? Hei. Ini adalah ayah gadis itu. Hari ini adalah hari bersamaku. Aku tak bisa melihatnya. Banyak kencing-kucing di mana-mana. Ambil kucing ini dan pergi. Apa? Oh, baiklah. Ayah datang. Masuklah. Mari bermain dengan Kitty. Ayah punya ide yang lebih baik. Kita akan membuat rumah untuk Kitty. Senangnya. Mari kita memulainya. Pertama-tama, kita harus membersihkan meja. Debunya banyak sekali. Tarik nafas. Dan tiup sampai hilang. Sekarang di bawah meja penuh laba-laba dan sarangnya. Kita harus membersihkannya juga. Hah? Permain karet. Ini mungkin sudah berumur 100 hari. Eww. Baiklah, mari kita mulai membangun. Pertama, saya akan memasang papan keras di setiap sisi meja. Biarkan bagian depan terbuka. Apa selanjutnya? Kita butuh jendela. Saya akan menggambar hati besar dan memotongnya. Cinta berada di udara. Cinta berada di udara. Hah? Ada yang kurang? Aku ingin menambahkan pops in. Nah, bidul ini tak berguna sekarang. Saatnya untuk melukis dinding. Letakkan roll dan aplikasikan cat warna pelangi. Sekarang mari kita mulai. Sebarkan di seluruh dinding seperti ini. Dinding pelangi instan. Sempurna. Tunggu. Jangan lupa gordennya. Cari. Dapat. Wah. Privasi. Terima kasih atas gordennya. Tada. Gorden ditutup. Semoga Anda menikmati pertunjukan. Itu terlihat bagus. Selanjutnya permadani. Lembut dan berbulu seperti Kitty. Wow. Lihatlah rumah barumu, Kitty. Lihatlah wajahnya. Menurutku dia menyukainya. Boneka Teddyku. Iuh. Penuh dengan sarang laba-laba. Ayah. Mangkap. Wow. Apa yang akan kita lakukan dengan ini? Oh. Aku tahu. Sudut istimewa ini untuk Teddy. Kita akan memberinya boneka hati untuk dipeluk. Saya akan menjahit hati ke kakinya. Sehingga dia tak akan pernah melepaskannya. Jangan lupa memotong kelebihan benang. Lebih baik lagi, ini adalah tempat tidur Kitty sekarang. Menurutku dia sangat menyukainya. Dia tertidur pulas. Kita melakukannya dengan baik. Kerja bagus, ayah. Awas embernya. Wow. Aduh. Hahaha. Ayah yang konyol. Kepalaku terbentur. Ow. Oh. Jadi punya ide cemerlang. Mari kita potong ember ini menjadi dua. Hati-hati dengan jari-jari. Kemudian aku akan memotong dua persegi panjang. Dan memasangkannya ke dua potongan kayu kecil. Selanjutnya, aku akan memperkuat sisi-sisinya dengan pelabung stick. Boilah. Ini adalah seluncur untuk Kitty. Tapi seluncur lebih menyenangkan dengan kolam renang. Oh, gee. Kaki-kaki itu perlu perawatan spa yang benar-benar baik. Nah, dia bisa melakukan yang lain kali. Ayah membawakan kolam renang kecil. Akan ayah ganti dengan pasir kucing. Ah. Apa ini? Kotoran kucing. Ini kolam renang untuk seluncur. Alih-alih air, aku akan menuangkan bola-bola air. Itu luar biasa. Ayah keren, bukan? Huh. Lega juga. Hah? Hahaha. Lihat celana ayah. Wah. Anak kucing ini baru saja menggunakan jeans kus sebagai tempat menggaruk. Jika kamu ingin menggaruk, ayah akan memberimu pelabung stick. Tusuk sisinya dengan tusuk sate dan tambahkan pelabung stick kecil. Apa lagi? Ah. Ayah akan melilit nundul kolam renang dengan tali hijau sehingga terlihat lebih seperti kaktus. Tambahkan bunga dan letakkan dalam pot. Sebuah kaktus tepat menggaruk. Mainan yang menyenangkan dan dekorasi untuk rumah Kitty. Kitty sangat senang dengan mainan barunya. Dia memperhatikan hadiah. Senang kamu menyukainya. Ayah mau menyisi rambut dulu. Oh. Tunggu sebentar. Ada ide lagi. Bulu-bulu-bulu warna ini akan menarik perhatian anak kucing. Ayah akan menempelkannya ke dinding. Sepertinya dia suka gigitannya yang baru. Menurutku dia lebih suka celana ayah. Hahaha. Setelah semua mainan yang ayah berikan. Hahaha. Ayah adalah tempat menggaruk terbaik. Oh-oh. Ayah sedang merencanakan sesuatu. Berhasil. Shhh. Saya putus sendal ini. Terima kasih. Hah? Apa yang terjadi? Anggap saya tak ada di sini. Huh. Baiklah. Saya akan menggandung sendal-sendal ini di dinding dan menggunakannya sebagai rak. Ini rak pelengkap bersih-bersih Kitty. Termasuk camilan. Dan ini tempat mainan kucing. Bagus sekali. Dan ikan gantung di langit-langit. Sempurna. Semuanya sudah siap. Rumah anak kucing sudah selesai. Kitty? Dimana kamu? Kitty? Itu dia. Ada yang tidak beres dengannya. Kitty bangun. Ayah, tolonglah. Dah lurat. Apa yang salah? Sepertinya Kitty sakit. Ayo bawa dia ke rumah sakit. Waktunya bermain dokter. Dia terlihat pucat. Apa yang salah dengannya? Ayo periksa nadinya dulu. Oh sayang. Jantungnya semakin lemah. Apa dia akan mati? Kita akan memikirkan sesuatu. Aku tahu. Sepertinya menyuntiknya. Apakah dia baik-baik saja? Apakah berhasil? Tidak berhasil. Saatnya menggunakan defibrator. Uh, nyetrum. Kitty masih belum terbangun. Tapi ayah pasti sudah. Ayah lihat. Oh tidak. Kitty kehilangan detak jantung. Kasihan Kitty. Jiwanya seperti hantu yang melayan keluar. Kita harus membangkitkannya. Bagaimana jika kita mencoba memberinya makan? Aku menemukan camilan kucing. Makanan kucing? Bisa kita coba. Buka cepat. Ambilkan sendok dan beri dia makan. Berhasil. Kucing konyol ini maunya makan terus. Yeay, Kitty hidup. Bikin ayah jantungan. Ayah, perutku sakit. Lapan. Baiklah, ayo pergi cari makan. Mereka sudah terlalu banyak menghabiskan waktu bersama. Sekarang saatnya merusak citra ayah. Aku akan memasak tanda larangan anjing buang air besar. Rumah anak kucing secara resmi dibuka untuk anjing buang air besar. Oh tidak. Seekor anjing benar-benar buang air besar di rumah anak kucing. Kami pulang. Lain kali, kita akan membangun rumah anak kucing yang lebih besar. Ada bau aneh. Apakah kamu menciumnya? Iya. Lihat. Apa ini? Bagaimana cara menghilangkannya? Ayo pikir dulu. Aha. Alat pengambil kotoran super. Kita bisa dengan mudah mengambil semua kotoran seperti seorang profesional. Eeeh. Aduh. Oh baiklah. Sekarang semuanya baik-baik saja. Eeeh. Rencanaku gagal. Tidak bisa dipercaya. Apa yang terjadi? Kitty hilang. Kitty. Ayo kita cari. Menurutmu Kitty bersembunyi di mana? Apakah kamu melihatnya? Kita harus terus mencari. Oh. Kamu mendengarkan itu? Di dalam tas ransel. Ah. Ayah tahu di mana Kitty berada. Oh Kitty. Apakah kamu di sini? Ketemu. Dia selama ini ada di dalam tas ranselmu. Kitty. Aku kira kamu hilang. Masalah teratasi. Hah? Tunggu sebentar. Roket ruang angkasa. Dan sebuah tas ransel. Saatnya untuk kerajinan tangan. Pertama, Ayah akan menggambar lingkaran di tengah-tengah tas ransel. Ayah akan menggunakan bola dunia sebagai panduan. Kemudian memotong lingkaran itu untuk membuat lubang. Tempatkan roket ruang angkasa di sekitarnya. Selanjutnya, menempelkan bola dunia di atas lubang itu. Voila. Tas roket ruang angkasa untuk Kitty. Masuk ke dalam roketmu. Aku harus berhati-hati. Dia tak boleh tahu bahwa aku membawa Kitty bersamaku. Apa suara itu? Apakah kamu membawa kucing masuk? Aku tak tahu apa yang kamu bicarakan. Entahlah. Mungkin aku salah mendengar. Bulu Kitty sangat lembut. Oh tidak. Bulunya sangat kotor. Ayo kita lihat lebih dekat. Yikes. Penuh dengan kuman dan cacing. Kita harus mengeluarkannya dengan penjepit. Infeksi hama. Laba-laba ini sepertinya punya kigitan beracun. Jijik. Mari menyisir bulu Kitty dengan sisir khusus ini. Ini akan menghilangkan semua kotoran dan bulu yang rontok setiap kali disisir. Tekan sisir untuk mendorong bulunya keluar. Masih ada. Tapi kucing dari bulu, itu cara untuk mendorong ulang dan tetap bergaya sekaligus. Ibu miskin dan Sadie sedang tidur dengan tenang. Tapi tidak lama. Tidak ketika kamu menggantungkan kakimu seperti itu. Ada tangan monster. Dia akan mengambil Sadie. Hah? Ibu! Ada apa? Apa ada kepekaran? Apa itu? Tak apa-apa, sayang. Ibu akan melindungimu. Apa yang harus kulakukan? Oh, lemari. Aku tahu. Diam di sini. Apa yang ibu lakukan? Lemari ini sepertinya muat untuk dua orang. Hanya perlu bantal di sini? Kemarilah, Sadie. Oke, aku datang. Aku mengerti. Ini seperti pertimatif hampir. Sekarang mereka akan aman dan nyaman. Pergilah jauh-jauh, monster. Kamu tak bisa apa-apa. Menyerahlah. Akhirnya, dua orang ini tidur seperti mayat. Lipstick ini cocok di bibirku. Aduh, apa-apaan ini? Ibu, tangkap bantalnya. Yeay! Hei, pergi tidur. Sudah waktunya tidur. Berhenti berlompat-lompat. Tapi aku tak mau tidur di sini. Kasurnya jelek dan tak nyaman. Kita tak punya tempat tidur lain. Tunggu sebentar. Aku tahu. Hei, petugas. Kemarilah. Apa yang dia mau? Ada apa? Aku mau kalian untuk mengganti tempat tidur ini. Mengganti? Tak masalah. Tempat tidurnya sudah siap. Wow, peti mati yang baru untuk pampir kecil ini. Terbuat dari emas. Biar ku coba. Nyaman sekali. Aku sangat suka. Kalau begitu, kami pergi dulu. Oh, ini sempurna. Aku sangat senang kau menyukainya. Selamat malam, sayangku. Selamat malam, ibu. Wow, oh kamu rupanya. Pampir kecil juga butuh monster untuk membajakan dongeng sebuang tidur. Berhasil. Molly sudah tertidur nginyak. Tidurlah dengan pulas. Oh, oh. Molly siap untuk meras rambut hari ini. Apakah dia benar-benar akan memotong rambutnya? Tunggu, aku tak bisa melakukan pada rambutku sendiri. Bagaimana kalau rambut ibu saja? Lihat kepangnya yang panjang. Sungguh menggoda. Ini dia. Dan inilah salah satu cara mudah untuk mendapatkan potongan rambut Bob. Rambutku? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memotong kepangku? Maaf, aku hanya ingin menjadi penata rambut. Oh, jangan menatap ibu seperti itu. Hah? Apakah ini tren rambut baru? Berani-beraninya kamu mengolok-olokku? Rasakan hipnotis ini. Hah? Biarkan putriku memotong rambutmu yang indah itu. Aku akan biarkan putrimu memotong rambutku yang indah. Berhasil. Ayo masuklah. Selamat datang di salon rambut Molly. Aku butuh potong rambut. Hai, pelanggan pertama aku. Mau potong rambut model Bob? Akanku potongkan. Wow, begitu banyak rambut merah muda. Mari kita penong semuanya. Astaga, seseorang akan pulang dengan kepala botak. Kamu tak perlu khawatir rambutmu kusut kalau kamu botak. Kamu akan berterima kasih padaku nanti. Selesai, kamu terlihat sempurna. Hah? Apa yang baru saja terjadi? Apa ini? Kemana rambutku? Aaaaaah, kesan anak-anak kau. Oh tidak, kamu terlihat jelek tanpa rambut. Ada apa? Biar ibu lihat boneka Barbimu. Boneka yang malang. Dia butuh rambut baru ya? Aku tahu. Gunting, potong ujung balon, dan pasangkan ke kepala Barbie. Sekarang saatnya untuk perekatan. Akanku lapisi kepala Barbie dengan lem. Pastikan seluruh kepala terlapisi ya. Dan untuk pengorbanan paling besar, akanku berikan sedikit rambutku pada Barbie. Aku tak keberatan memotong rambutku. Terlihat bagus. Aku akan memasang rambut itu di kepala Barbie. Dan dia baru saja keluar dari salon. Ini dia. Wow, dia sangat cantik. Terima kasih ibu. Barbie juga senang. Yeay. Oh tidak, apa yang ingin saya dilakukan dengan kayu itu? Aku akan membunuhmu. Aduh, tanganku. Aku mendengar tangisan apa yang terjadi. Coba ibu lihat. Kamu tertusuk. Buang kayu ini. Aaaaaah, hampir saja. Apa yang harus kulakukan? Akanku coba cabut dengan taringku. Tak bisa, sakit. Harus cara lain. Aha, aku tahu. Sebuah suntikan. Akanku gunakan suntikan untuk menghisap serpian itu keluar. Ayo, semoga berhasil. Berhasil. Aku memang jenius. Ibu ku pahawanku. Aku akan pergi sekarang. Awas. Aduh, tanganku. Putriku? Apa? Oh tidak. Tidak apa-apa sayang. Tanganku sakit. Jangan menangis. Kamu? Tanggung jawab. Atau aku akan menyakitimu. Hantikan. Kamu membuatku pusing. Aku punya ide. Apa yang akan dilakukan dengan kelelawar? Tertangkap. Akanku tempatkan kelelawar ini pada jeruji penjara. Jadi pintu tak akan tertutup. Pintarkan. Bagus. Ini pasti berhasil. Kelawar ini begitu empuk. Wow. Pintunya telah menjepit tanganku. Mami Longleg sedang ingin bermain. Wow. Ini terlihat seperti camilan. Aku ingin mencicipinya. Nyam. Tari ku copot. Hei. Kamu hampir merusak jam tanganku. Cukurlah tak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi padamu? Coba ibu lihat. Taringmu hilang. Ini tak boleh terjadi. Kita harus memanggil dokter gigi. Halo. Tolong bantu putriku. Dokter gigi itu terlihat familiar. Coba aku periksa. Taringnya hilang ya. Perbaiki giginya. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan mengambil alat-alatku. Apa yang sedang dicari oleh si dokter gigi? Dia terlihat sangat serius. Tada. Sebuah taring emas. Ini sempurna. Mari kita pasang. Sekumpulan gigi emas yang baru. Aku yakin kamu bisa menggigit batu dengan taring emas itu. Lihat senyum mahal itu. Oh, ada apa? Sepertinya aku sedang beruntung. Aku ingin mendandarinya. Aku akan mulai dengan foundation. Ratakan dengan sponge. Lalu aku akan menggunakan pensil alis untuk menggambar wajahnya. Hidung dan mulut. Mata yang besar. Aku ingin memberinya bibir merah. Dan blush on yang lucu. Dan eyeshadow biru. Aku hampir selesai. Dia terlihat cantik. Dan lezat. Aduh, gigiku. Coba ibu lihat. Oh tidak, taringmu. Ini buruk. Apalian tak berguna. Petugas, bisakah kamu membantu memperbaiki gigi putriku? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Berikan aku permain karetmu. Aku sudah menggunyanya. Tapi kalau kamu memaksa, ini dia. Ya, seperti adonan mainan. Sekarang, ayo kita uji keterampilanku. Aku berhasil. Sebuah taring sementara. Lihat, aku punya taring untukmu. Itu pas. Hooray! Ups, jangan makan apa lagi ya. Baiklah. Saatnya makan siang. Oh, spaghetti. Kami punya saus darah. Dan saus bawang putih. Kamu harus coba saus bawang putihnya. Oh, tidak. Vampir alergi dengan bawang putih. Terima kasih. Ini terlihat loh, Zat. Aku sudah tak sabar untuk makan. Nyom! Hah? Aku mencium bau asap? Aku terbakar! Bawang putih? Maafkan aku. Aku akan memanggil dokter. Panas sekali! Aku punya kotak pertolongan pertama. Oh, sepertinya buruk. Aku akan memeriksa mulutmu dulu dengan tusuk es. Buka mulutmu. Aku tak suka. Keluarkan dari mulutku. Wow, kau punya taring yang kuat, kawan. Tunggu sebentar. Aku punya obat untukmu. Darah tetes untuk lidah vampirmu. Akan kutuangkan beberapa tetes di gelas. Dan ini akan menyembuhkanmu. Minumlah. Aku tak suka. Coba kulihat. Eww, baunya tak enak. Apakah itu permen vampir? Cukup culupkan ke dalam darah tetes agar rasanya manis. Tada! Permen! Hmm! Terik keren! Vampir yang pintar. Akhirnya berhasil. Kasian Sadie sedang pilak. Apa itu tadi? Ups, Sadie tadi bersin mengeluarkan banyak lendir. Kasian kamu. Demamu tinggi sekali. Biarkan ibu usap. Eww, masih ada sisa lendir dari kemarin. Aku tahu, kan aku punya kaos kaki. Ibu punya banyak benda untuk mengusap lendir. Kecuali tisu. Menjijikan. Apa yang harus kulakukan dengan demamu? Demamu sangat tinggi. Oh, dokter! Itu hanya Mami Long Legs dengan suntikan besar yang menakutkan. Haha, waktunya untuk menyuntikmu. Tidak! Aku sangat takut! Hah? Kemana dia pergi? Putriku menjadi kelelawar saat dia takut. Kemari! Kau akan mendapatkan suntikan agar sembuh. Lakukanlah, dok. Baiklah. Kemarilah. Tidak! Aku benar-benar takut! Tapi kamu benar-benar harus disuntik. Tunggu sebentar, biar aku pikirkan caranya. Apa itu boneka kelinci melekati sebuah suntikan? Pakai ini. Suntikan kelinci? Memang terlihat kurang menakutkan. Kupikir ini bisa berhasil. Oh, dia sangat mengemaskan. Sakitnya jadi tak terasa. Oh ya? Trik jeniusku berhasil. Aha! Hampir saja kau tertangkap. Apa yang sedang ibu kejar? Seekor tikus. Ayo kesini. Jangan malu-malu. Kena! Sayang, makan malam sudah siang. Ah, aku belum mau tikus. Tak mau. Kita punya apa lagi ya? Makanan. Siapa yang mau makanan? Aku menjual roti segar dan buah. Aku, aku butuh makanan. Boleh minta sedikit? Tak boleh. Kamu miskin. Tolonglah. Baiklah. Kamu bisa ambil sedikit roti dan bubur. Tapi mereka terlihat basi. Sepertinya ini cukup. Sadie? Tidak mau. Terlihat tak enak. Bagaimana membuatnya lebih baik? Aku tahu. Apa yang akan ibu lakukan? Aku akan mengambil sepotong dan memotongnya menjadi dua. Sempurna. Sisihkan setengahnya dulu. Dan akan kutulis rib di setengah lainnya dengan mustard. Jadi deh. Letakkan di atas bubur. Ini terlihat seperti sebuah kuburan. Selamat makan. Wow. Ini sangat keren. Hmm. Apakah enak? Ya. Aku memang hebat. Aku sangat lapar. Perutku terus berbunyi. Beri aku makanan, ibu. Akanku carikan sesuatu untuk dimakan. Petugas. Kesini. Ada apa? Berikan aku berbagai makanan. Putriku yang melang ini kelaparan. Astaga. Baiklah. Kami menyiapkan hidangan yang banyak untukmu. Bawa masuk. Pertama, kami punya seorang gadis manis. Rasa darahnya seperti rasa permen karet. Cobalah. Wow. Nyam. Tidak, terlalu manis. Oh tidak. Dia tak menyukaiku. Maaf. Silahkan pergi sekarang. Apa berikutnya? Ini pria pecinta Jim. Berkat semua keringatnya, darahnya asin. Nyam. Ew. Aku tak suka. Aku yakin kamu akan suka gadis asam. Rasa darahnya seperti lemon. Nyam. Terlalu asam. Bagaimana kalau darah pedas? Nyam. Pedas, pedas, pedas. Terlalu pedas. Hei. Kamu belum memberi kami makanan yang layak. Biarkan ku periksa buku resep vampir. Ah. Aku tahu apa yang kalian suka. Tada. Superah berdarah. Uh. Ini membuatku mual. Tak suka. Hmm. Bagaimana kalau aku... Apakah itu permen berbentuk mata? Yang memberi rasa ekstra. Terlihat mengerikan tapi enak kan? Wow. Aku ingin mencicipinya. Hmm. Ini yang terenak. Aku memberinya dua jempol. Ah. Jangan terlalu membociku. Medisen dapat sandwich sosis untuk jatah makan siang. Atau mungkin sandwich tanpa sosis? Sosisku. Berikan aku sandwich yang baru. Aku ingin memakannya. Hah? Satu lagi. Yang benar saja. Hei, kamu. Berikan aku sosis yang tidak licin. Sebanyak ini. Akanku lakukan yang terbaik. Ini dia. Pemotong sosis. Cukup tekan tutupnya. Dan sosisnya akan terpotong sama rata. Mari lihat apa sosisnya akan jatuh lagi. Tak jatuh. Sampah orang kaya adalah harta bagi orang yang miskin. Sosis ini milikku. Eeh, licin sekali. Untungnya aku punya perban agar sosis ini tetap diam. Sekarang, diam ya. Sosis ini benar-benar takut pada pisau. Aku tahu. Ada alat yang kusung ikan di rambutku. Sebuah garpu. Atur mata garpunya dengan tang. Terlihat seperti memotong, kan? Lihat? Bisa untuk memotong sosis. Ayo kita cicipi. Lezat! Aku suka mainan squishiku. Lihat? Dia kembali ke bentuk semula setelah ditekan. Bahkan kentang gorengnya juga squishy. Aku juga punya beberapa popcorn. Mainan squishy. Aku juga mau. Aduh, kenapa di sini licin ya? Ups, maaf. Bersihkan air liurmu sekarang. Baiklah. Tunggu. Spons? Apa yang akan Chloe lakukan? Potong tepian spons mengikuti lingkaran. Berikan warna sesuai selera. Sedikit warna merah dan hijau sebagai tomaten selada. Dan tadaa. Ini adalah burger squishy punya aku. Aku suka makan ulat. Oh, syukurlah. Cuma permen ulat. Tunggu. Ini bukan permen. Pernah lihat ulat menari? Mainan ini sepertinya seru juga. Hah? Ada kayu. Chloe mencoba mencuri ulat itu dengan kayu. Wow. Aduh. Hah? Tak boleh ada alat pancing di penjara. Hah? Ah, cih. Tuh. Akhirnya ingusku keluar. Nih. Eww. Aku bukan tempat sampah. Tunggu. Aku ada ide. Apa yang akan dia lakukan dengan tisu dan kuas? Pertama. Gulung tisu pada kuas. Lalu remas hingga bentuknya seperti ulat. Ulatku butuh warna. Jadi ku tambahkan warna dan pola di tubuhnya. Warna kuning dan hijau juga. Terlihat sempurna. Selamat datang di rumah daunmu yang baru. Lihat ini. Ulatku bisa merayap dengan bantuan stick ini. Wow. Kenapa ulatku tak bisa begitu? Eww. Ini tidak adil. Aku iri. Iyuh. Ada yang sudah lambat tak membersihkan hidungnya nih. Iyuh. Aku harus mengelap ini. Nih. Ambil silingkat Louis. Aku yakin kamu akan cocok dengannya. Hidung beringus. Wow. Lidernya bisa ditarik. Ini sangat menyenangkan. Iyuh. Ini yang tebal. Penjijikan. Dan yang ini sangat panjang. Iyuh. Semuanya jadi tercampur. Lepaskan. Hah? Apa ini? Ini sangat kenyal dan lengket. Aku punya ide. Gulung menjadi bola dan pipikan. Beri mata mainan. Dan yang terakhir. Buka mulutmu. Gunakan sendok atau alat pengupas untuk membuka mulutnya. Mereka seperti berteriak dengan bahagia. Aku suka ini. Hooray. Uh. Jangan menyebalkan. Koin emas memang bisa membuat kantung mata hilang. Terima kasih pelayan. Oh. Aku diberi hadiah mainan. Tapi aku lebih suka yang ini. Si kepala mini. Ini bukan kepala biasa. Tapi penutup pasta gigi. Lihat. Dia memutahkan pasta gigi emas. Inilah cara orang kaya menyikat gigi. Baiklah. Aku siap. Aku jadi gak pusing. Setidaknya aku punya gigi emas. Mewah kan? Oh. Itu Chloe. Ups. Selalu ada kejadian setiap hari. Apa ini? Lendir. Aku punya ide. Lihat caraku membentuknya. Tada. Ini penutup pasta gigi berbentuk, Shrek. Cukup putar di tabung pasta gigi. Ups. Shrek sudah tidak tahan lagi. Sekarang menyikat gigi jadi lebih menyenangkan. Itu menjijikan. Semoga saja itu rasa arang. Mereka terlihat sangat kenyal. Siap untuk memencet jerawatnya. Semoga ruang-ruang ini bisa menahan sakitnya ya. Keliatannya sadu. Boleh aku coba? Jadi begini cara memencetnya kan? Aduh. Rambutku. Kemarilah. Diam di selmu. Tapi aku bosan. Aku harus apa sekarang? Wow. Apakah ini plastik gelembung? Chloe pasti punya ide. Yeay. Dia mengisi plastik gelembung dengan cairan dan memberinya warna. Beri mata. Sepertinya menyenangkan ya. Dan mainannya sudah siap. Lihat ini. Apa itu? Pemenca jerawat. Ah. Ups. Aku baru saja habis bersih-bersih. Tantangan diterima. Lihat berapa banyak lollipop yang bisa kumasukkan sekaligus ke dalam mulutku. Ini versi lain dari permainan Shabu Bunny. Tapi mencicihkan ketika lollipopmu penuh bulu karpet dan debu. Oh tidak, lollipopku. Sekarang harus bagaimana? Jangan khawatir. Benda ini bisa melindungi lollipopmu. Dan aku punya banyak. Pasukan penjaga lollipopku. Ayo kita bermain. Cilukba. Enak. Lollipopku juga kotor. Sebentar. Apakah itu mainan telur Kinder Surprise? Akan kulubangi bagian bawahnya. Seperti ini. Lalu buka. Sekarang lollipopku bisa masuk ke lubang itu. Sempurna. Aku juga punya penjaga lollipop. Sepertinya ada beberapa Pokemon di kotak mainan Madison. Kira-kira Pokemon apa ya? Sepertinya kita akan segera tahu. Hah? Pikachu. Itu Pikachu. Ayo menari teman baruku. Pikachu. Takutkan tarian berenang. Pika-pika. Astaga. Hai Pikachu. Kamu bukan teman kami. Sana jauh-jauh. Kasar sekali. Oh-oh. Mereka berdua sedang merencanakan sesuatu. Pikachu. Pikachu. Wow. Jabat tangan yang berkilauan. Ups. Sepertinya aku terbakar. Bagus sekali Pikachu. Pikachu. Wah. Ada apa tadi? Kertas kuning. Aku punya ide. Apa yang akan Chloe lakukan dengan kertas itu? Hei. Bentuknya terlihat familiar. Gambar wajah dan telinga. Dan itu adalah Pikachu origami. Pika-pika. Aku Pikachu. Aduh. Wow. Mipelangi. Aku tak sabar ingin mencobanya. Bagaimana caranya menggunakan sumpit ya? Oh tidak. Oh tidak. Memidik sasaran. Aduh. Apa yang kamu lakukan? Bukan salahku. Aku cuma butuh sumpit yang lebih baik. Oh kotak yang bagus. Lihat. Sumpit baruku yang spesial. Cukup kaikan ibu jari dan jari telunjuk lubang-lubangnya. Dan aku siap untuk makan. Hmm. Rasanya lezat. Sementara itu. Chloe bahkan tak punya garapku. Aku ada ide. Apa yang dilakukan Chloe dengan boneka Barbie itu? Kakinya bisa berfungsi sebagai sumpit. Lihat. Siapa yang butuh sumpit kucing kalau Barbie bisa membantu? Solusi yang cerdik. Haha. Sumpitmu terlihat konyol. Tunggu, tunggu. Apa itu boneka Barbieku? Kembalikan. Boneka Barbie yang beruntung akan mendapatkan makeover hari ini. Aku memilihmu. Kamu akan kubah menjadi emo. Pertama, rambutmu akan kucukur. Kamu terlihat cocok dengan rambut pendek. Sempurna. Gunakan sepidol untuk mengecat rambut Barbie. Wednesday Adam akan diri dengan riasan matamu. Jangan lupa berikan tato keren. Dan kamu siap jadi bintang, Rob. Ini gitarmu. Oh, yeah. Rock and roll, Barbie. Konyol sekali. Tunggu. Mana bonekaku? Dia kemana? Oh, tidak. Barbie tercebur ke dalam toilet. Ini menjijikan. Iyuh. Dia penulandir. Iyuh. Dan anggota tubuhnya copot satu persatu. Aku harus melakukan sesuatu. Pertama, akan kupotong rambutmu dan kulapisi kepalamu dengan playdough. Kemudian gulung membentuk bola. Dan tambahkan anggota tubuh Barbie. Aku akan memberimu shower pink sekarang. Ini adalah makeover yang paling keren. Tambahkan tusuk gigi untuk tanduknya. Kemudian bulu mata. Dan bola mata. Lihatlah mainan monster cantik ini. Roar. Cukup menakutkan, kan? Roar. Sepertinya Madison senang membangun sesuatu di Minecraft. Baterai habis saat bermain game adalah hal yang menyebalkan. Apa ini? Bukalah. Oke. Palu Minecraft. Sepertinya aku harus memecahkan kotak ini. Ada harta karir di dalamnya. Wow. Ada lebih banyak potongan-potongan Minecraft. Sepertinya aku harus menyusun potongan-potongan ini. Aku datang korak yang lucu. Aku suka hewan peliharaan baruku. Dia luar biasa. Lihat ini. Hah? Itu Chloe dengan kostum Minecraft? Saatnya menghancurkan sesuatu. Hancurkan blok ini. Aku seorang gadis Minecraft. Aduh. Ups. Astaga. Trouble sekali. Lihat, Madison menemukan sesuatu. Keren. Itu adalah mainan goyang. Pelayan, aku mau lebih banyak. Asif. Berikan semua pada aku. Selamat datang di pesan mainan goyang. Goyang, goyang. Kelihatannya seru. Akanku apakan belum membosankan ini. Ayo kita lihat. Hah? Ada klereng di dalam akuarium. Dan di dalam toilet juga. Chloe punya ide. Air toilet yang kotor tak bisa menghentikannya untuk mengambil klereng itu. Aku dapat banyak. Akanku masukkan ke dalam balon oleh mengambungkannya. Ini pasti akan seru. Jangan lupa ikat balonnya. Tambahkan mata dan mulut. Terlihat menggemaskan. Aku juga punya mainan goyang. Teruskan teman-teman goyangkan kepalamu mengikuti irama. Hooray! Kreatif sekali. Sepertinya keluarga kaya juga diperimakan bubur hama spesial. Eww. Pelayan! Pelayan! Pergi dan ambilkan makanan yang enak. Coba kulihat. Uang! Baiklah. Akanku tangani. Apa rencana si polisi ya? Dia membuat lubang di dinding. Logo McDonald's? Ini adalah lampatur. Dua Happy Bell segera tiba. Terima kasih, Pak Polisi. Selamat menikmati. McDonald's di dalam penjara. Ingin apa lagi? Bahkan ada petugas kebersihannya sendiri. Tapi dia ceroboh. Apa yang salah? Makanan keluarga miskin hari ini adalah bubur hama. Ibu akan mencobanya. Ini... Enak? Enak? Coba? Iww. Aku tak makan laba-laba. Aku mau yang dimakan oleh polisi. Hah? Sushi? Bagus. Kau rasa aku bisa membuatnya dari bubur. Apa yang ibu lakukan? Bola bubur. Sekarang kugulun selembar koran menjadi sumpit. Air kerana kotor itu terlihat seperti kecap. Itadakimasu. Ayo kita lihat apa sushi bubur ini enak. Hmm. Ada sesuatu yang enak dirasanya. Mungkin itu rasa karat dari air keran, ya? Rambut Barbie terlalu panjang, ya? Aku bosan. Akanku cari sesuatu yang lain untuk dicukur. Bagaimana dengan rambut pelayan? Target terkunci. Rambut? Apa itu... Rambutku? Suara apa itu? Rambutku juga terpotong. Tidak. Berikan padaku. Jangan bermain dengan alat cukur. Layang. Pergi belikan dia mainan baru. Hmm. Akanku laksanakan. Ini dia. Orang ini butuh potongan rambut baru. Ini rambut Play Doh. Ini bukan sepanggian dia. Tak ada batasan dalam permainan mencukur ini. Aku ingin membuka salonku sendiri. Charlotte ingin modis hari ini. Tapi dia lebih suka memotong rambut orang lain. Oh-oh. Target terlihat. Dia tak ragu memotong rambut yang tebang. Ada yang mencolekku. Gunting? Rambut? Apa yang kamu lakukan pada rambut ibu? Aaaaaah! Benang, woh. Sepertinya ibu punya ide. Potong kartun menjadi bentuk kepala. Lalu gambar wajah untuk membuat kepala boneka. Dengan jarum rajut. Buat beberapa lubang di kepala boneka. Dia merajut benang wall di lubang-lubang itu. Dan mengikatnya menjadi simpul. Kelihatan bagus. Boneka ini butuh gaya rambut baru. Kamu bisa membantunya, kan sayang? Ini bagus sekali. Akanku berikan gaya rambut baru. Sedangkan untuk bone ibu, mungkin nanti dia akan menyukainya. Saatnya makan siang. Hehehe. Sepuluh. Dua puluh. Aduh, sakit. Anakku terluka. Astaga. Kuku-kuku jarinya memengkak. Anakku yang malang. Tanggung jawab. Aku tahu. Aku punya alatnya. Ini mencegah pintu menutup sepenuhnya. Agar tak ada tangan yang terluka. Oh, tidak. Eli punya banyak jerawat. Menjijikan. Sepertinya harus dipencet. Akanku coba. Aduh. Astaga. Apa yang harus kulakukan? Benar. Aku harus meminta bantuan. Siapa yang ditelepon ibu? Cepat sekali. Aku datang dengan alat penyedot. Ini akan menyedot semua jerawatmu. Oh, tidak. Jangan lihat kalau tak kuat. Banyak tanah jerawat yang keluar. Artinya cara ini berhasil. Yeay. Wajahku halus kembali. Syukurlah. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan, dok. Calo tak bisa menahan diri untuk tak memencet jerawatnya. Bubur ibu sekarang punya rasa baru. Menjijikan. Berhenti memencet jerawatmu. Apa yang akan ibu lakukan? Bungkus gelumbung dan bubur? Bungkus gelumbung. Aku tahu. Masukkan bubur ke dalam gelembung. Beri setiap gelembung puarna agak terlihat seperti jerawat. Tadang. Mainan pemencet jerawat buatan sendiri. Wow. Ini lebih baik daripada memencet jerawat sendiri. Pulau sekali saat memencetnya. Dia tak bisa berhenti melakukannya. Mungkin kamu bisa menjilatnya juga dari jari-jarimu. Eww. Oh, banyak yang keluar. Makan coklat itu sangat menyenangkan. Sampai kamu mendapatkan noda gigi yang menjijikan. Lihat gigi kotormu. Gosok gigimu, sayang. Tak mau. Aku tak mau. Tak ada lagi pasta gigi. Oh, sepertinya butuh cara lain untuk menyakinkan Ellie. Pelayan. Ya, nyonya. Uang. Hah? Ada slot koin di sebelah sana. Itu memberiku ide. Apa itu bokong Shrek? Kita bisa gunakan Shrek sebagai tutup botol pasta gigi. Shrek sedang diare beraroma min. Wow, keren sekali. Itu dia satu cara membuat menyikat gigi menjadi menyenangkan. Aku kebelut pipis. Tahan dulu. Jangan duduk di toilet. Mungkin itu kotor. Ayo periksa kuman-kumannya dengan kaca pembesar. Lihat itu. Eww. Pelayan. Perlu membersihkan toilet? Biar ku bantu. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Pertama, ku bersihkan dudukan toilet dengan disinfektan. Sempurna. Sekarang tambahkan sabun bom mandi untuk membuatnya berbusa. Dan siram. Lalu ku tambahkan beberapa pengharum agar baunya segar. Ini juga bisa menjadi dekorasi yang bagus. Tadah. Meskipun bagus, Ellie mulai tak sabar. Aku hampir selesai. Tinggal menambahkan pemanas dudukan toilet. Sempurna. Toiletnya siap. Silahkan, sayang. Minggir. Aku butuh privasi. Aku akan berbuang air besar. Oh tidak. Toilet ini pasti sangat tua. Dan dingin. Ellie membeku seperti es. Tolong. Aku. Ada apa? Dudukan toiletnya terasa seperti es. Apa yang bisa kita lakukan? Hmm. Ini makanan favoritku. Aku butuh kotak pizza itu. Aku tak butuh kotak kosong ini. Tertangkap. Aku akan mengubah kotak pizza ini menjadi dudukan toilet. Sempurna. Sekarang coba duduk lagi. Aku tak mau duduk di benda berminat itu. Aku butuh sesuatu yang hangat dan bersih. Bagaimana dengan kaos kaki? Aku punya ide. Untungnya kaos kakiku cukup lentur dan muat di dudukan toilet. Sekarang bagaimana? Ini hangat. Ellie tak mau makan camilan apapun. Dan si pelayan ceroboh seperti biasa. Aku tidak mau. Ini tak bagus. Pelayan, berikan sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang istimewa. Sepertinya Ellie punya pesanan khusus. Begitu ya? Baiklah. Apa itu seorang tukang? Apa yang dia rencanakan? Aku hanya akan melakukan sedikit renovasi pada jeruji penjara. Selesai. Tada! Ini adalah jeruji penjara dari Marshmallow. Wow! Impianku menjadi kenyataan! Yay! Masih ada lagi. Manis gitu. Pelan-pelan, Ellie. Kau punya cukup permen untuk seumur hidup. Apa itu permen lollipop raksasa? Pantas saja charlotte menginginkannya. Kelihatannya enak. Ibu, aku mau permen lollipop raksasa. Permen lollipop? Tunggu sebentar. Ibu sudah memakan semua permen yang ada. Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Tunggu. Lihat tikus itu. Mau kemana kamu kecil? Mau ke tempat menarik, ya? Apa itu? Itu gula bungkus. Wow! Aku minta satu, ya. Aku juga butuh korek api polisi itu. Tampaknya polisi sedang tidur. Yuk, lihat apa yang akan dilakukan si ibu. Ku tambahkan pewarna makanan hijau ke gula kubus. Lalu kupanaskan dengan korek api. Dia meleleh. Selipkan stik es krim ke dalamnya. Dan jadi deh, ini adalah lollipop. Ibu punya kejutan untukmu. Lollipop! Tips yang kreatif.